Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan semua Para sobat tani dimanapun berada Baiklah rekan-rekan Kita panjatkan kepada Allah SWT Karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat Dan masih diberinya hidup di dunia ini Untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Semoga semua kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa Baiklah rekan-rekan Ini sudah lama saya tidak ada lagi meng-share video Atau membuat Youtube tentang pupuk pilau slow release Sesuai dengan apa yang telah saya buktikan rekan-rekan Baiklah rekan-rekan Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan Dari hasil pembuktian yang telah saya aplikasikan Pupuk pilau slow release ini rekan-rekan Jadi setelah saya buktikan Sudah satu tahun lebih rekan-rekan Saya menggunakan pupuk pilau slow release ini rekan-rekan Jadi disini saya tidak akan mengatakan keburukan atau kejelekan rekan-rekan Tetapi Tetapi Kalau dari hasil Aplikasi Pembuktian Yang saya Aplikasikan Jadi menurut Hasil Dan bukti yang telah saya Lakukan rekan-rekan Untuk pupuk pilau slow release Kita Sepertinya tetap kombinasi atau menggunakan pupuk jenis lain Seperti mungkin Kimianya Seperti MPK rekan-rekan Bisa kita kombinasikan Namun disini Kita tidak perlu lagi Menggunakan kimianya 100% rekan-rekan Jadi Kalau dari Bukti Yang telah saya Aplikasikan Untuk Kimia Tapi Kalau menurut saya Yang lebih cocoknya Yaitu sejenis MPK Rekan-rekan Jadi cukup 25% Jadi Kalau sebelumnya Kita Aplikasikan Kimia itu Mungkin 2 kg Per pokok Atau 3 kg Jadi sekarang Cukup Sebanyak Setengah kilo saja Rekan-rekan Tetapi Kita Aplikasikan Piloslorilis Jadi Kita mengurangi Penggunaan Kimia pada Tanaman Dengan Mengkombinasikan Atau Menggunakan juga Pupuk Piloslorilis Jadi Setelah Saya Buktikan Rekan-rekan Setelah Satu tahun Lebih Memang Tetap Kita Menggunakan Kimia Tetapi Kadarnya Kita kurangi Rekan-rekan Jadi kalau Dari Pembuktiannya Dari hasil Aplikasinya Yang Saya Lakukan Rekan-rekan Maka Setelah Kemarin Aplikasi Keempat Kemudian Saya Coba Untuk Melakukan Kombinasi Jadi Hasilnya Sangat Bagus Rekan-rekan Daripada Hanya Menggunakan Piloslorilis Atau Hanya Menggunakan Pupuk Jenis Kimia Saja Rekan-rekan Jadi Disini Kita Dapat Mengurangi Biaya Pemupukan Rekan-rekan Karena Kita Sama-sama Tahu Dari Pupuk Kimia Harganya Itu sangat Tinggi Rekan-rekan Dan Sekarang Pun Masih Kalau Dibandingkan Dengan Harga Kelapa Sawit Masih Jauh Rekan-rekan Jadi Makanya Bisa Kita Kombinasikan Jadi Sama Kita Melakukan Pengaplikasian Piloslorilis Dengan MPK Rekan-rekan Jadi Kita Gunakan Piloslorilis Tapi Tetap Kita Memberi Sedikit Pupuk Kimia Rekan-rekan Jadi Setelah Saya Buktikan Setelah Saya Mencoba Dan Mengaplikasikan Hasilnya Menjadi Sangat Lebih Bagus Di Rekan-rekan Dua Kombinasi Ini Rekan-rekan Jadi Sepertinya Ini Tidak Bisa Juga Dipisahkan Pada Awalnya Kita Coba Hanya Menggunakan Piloslorilis Tetapi Sepertinya Perlu Juga Dia Apa Namanya Asupan Mungkin Kebutuhan Yang Dari Segi Makronya Yang Dari Piloslorilis Ini Mungkin Kurang Rekan-rekan Jadi Kalau Dari Piloslorilis Ini Dari Unsurnya Memang Ada Makro Dan Mikro Tapi Lebih Besar Kepada Mikro Rekan-rekan Jadi Untuk Menambah Unsur Makronya Kita Menambahkan Sedikit Pupuk Kimia Rekan-rekan Jadi Mengurangi Biaya Daripada Pemupukan Kita Rekan-rekan Jadi Disini Saya Menyampaikan Kepada Rekan-rekan Semua Piloslorilis Bagus Kimia Pun Bagus Tetapi Kita Tidak Boleh Menggunakan Terlalu Banyak Rekan-rekan Jadi Kalau Kimia Terlalu Banyak Itu Juga Merusak Daripada Tanah Tetapi Kita Imbangi Dengan Piloslorilis Rekan-rekan Untuk Mengurai Atau Mengolah Dari Racun-racun Atau Kimia Tadi Menjadi Asupan Makanan Atau Bakteri Atau Apapun Itu Jenisnya Yang Bermanfaat Bagi Tanaman Rekan-rekan Yang Yang Ada Di Kandungan Di Dalam Tanah Rekan-rekan Jadi Saya Sampaikan Sekali Lagi Kepada Rekan-rekan Mari Sama-sama Kita Akan Buktikan Apakah Hasilnya Bagus Kombinasi Dari Dua Macam Pupuk Ini Rekan-rekan Dengan Biaya Kalau Kita Saya Kalikan Itu Kita Minimal Dari Biaya Pemupukan Menggunakan 100% Kimia Itu Kita Bisa Mengurangi Biaya Pemupukan Tanaman Sawit Atau Tanaman Apapun Jenisnya Yang Berbatang Keras Rekan-rekan Itu Membantu Rekan-rekan Mengurangi Biaya Pengupukan Terhadap Tanaman Kita Rekan-rekan Jadi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Rekan-rekan Nanti Pada Video Saya Berikutnya Akan Kita Ser Akan Kita Saya Sampaikan Bagaimana Cara Atau Bagaimana Pengaplikasian Antara Pupuk Kimia Dan Pillow Slow Release Akan Kita Kombinasikan Rekan-rekan Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Rekan-rekan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Atau Apa Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Berkenan Di Hati Rekan-rekan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Rekan-rekan Semoga Kita Diberi Kekuatan Kesehatan Untuk Menjalani Ibadah Pada Bulan Suci Ini Yang Kita Laksanakan Yang Diwajibkan Oleh Allah Kepada Hambanya Kita Sebagai Umat Muslim Demikian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh